Intro Salam persaudaraan Setia Hati Terate Jaya Berjumpa lagi dengan saya Fikilis dalam acara Sehati Sejalan, Setia Hati Terate Senam dan Jalan Pada minggu 25 Agustus 2024 PSHT Sejabotabek mengadakan latihan bersama Dengan dihadiri lebih dari 2000 warga Yang berasal dari seluruh wilayah Sejabotabek Acara ini digelar dalam rangka Peringati ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Pagi hari ini warga-warga PSHT akan berjalan dari Monas Menuju Bundaran Hai hingga kembali lagi ke Monas Bunda menampilkan berbagai atraksi pencah silat Tak lupa pagi hari ini dihadiri juga oleh pengurus pusat Yaitu Kang Mas Tovik selaku Ketua Mumpu PSHT Kang Mas R.B. Wiono selaku Ketua Majelis Ajar Dan Kang Mas Edi Asmanto selaku Ketua Majelis Wiono 2000 pendekar silat persaudaraan Setia Hati Terate Sejabotabek menggelar aksi Long March dari Monas Menuju Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Monas Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Aksi ini dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 Serta berdirinya PSHT ke-103 Acara ini turut dihadiri oleh Kang Mas R.Wiono Ketua Majelis Ajar Kang Mas Edi Asmanto Ketua Majelis Luhur Kang Mas Muhammad Taufik Ketua Umum PSHT Beserta jajarannya Mas Sakti Tamat sesepu PSHT Serta Ketua Cabang Sejabotabek Kang Mas Muhammad Taufik Ketua Umum PSHT Melepas keberangkatan beserta Long March Yang menggunakan pakaian serba hitam khas pendak silat Indonesia Dan berbagai atribut yang digunakan Sepanjang jalan MH Tamrin tampak menghitam Dipenuhi para pendekar PSHT dari segala usia Ratusan bendera merah putih dan bendera dengan lambang PSHT Berkibar mengiringi langkah mereka Bendera merah putih sepanjang 50 meter turut Mereka bentangkan dan menambah semangat Para pejalan kaki di sela-sela Car Free Day Atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini Dalam keterangan resminya Ketua Umum PSHT mengatakan bahwa Sejak dirintis tahun 1922 PSHT aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Untuk melanjutkan perjuangan perintis PSHT Sebagai salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Jadi sejak dirintis tahun 1922 PSHT aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Karena itu pada kesempatan yang bahagia ini Kami terus membangun komitmen untuk melanjutkan perjuangan Yang Herjo Otomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Dalam kegiatan ini kita menyelenggarakan Long Mars Kemudian nanti 6 masal yang dilakukan oleh adik-adik Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat baru Bagi warga persaudaraan PSHT Untuk mewujudkan Indonesia maju Sepanjang jalan mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan Dan Mars PSHT Sambil sesekali melakukan atraksi jurus-jurus pencaksilat Salah satu peserta dari PSHT cabang khusus TMII Merasa senang mengikuti kegiatan ini Karena bisa berkumpul dengan saudara seperguruan dari berbagai daerah Kita sekarang sudah bersama salah satu peserta Mari kita tanya dulu ya Mas namanya siapa? Namanya Raffi mbak Raffi dari mana mas? Dari cabang khusus saman ini Baik, datang jam ke sini jam berapa? Jam 6 Jam 6, gimana perasaannya hari ini? Perasaannya sekarang bisa berkumpul sama saudara-saudara dari Sinjabunitabek Sinjabunitabek ya? Pesan-pesan hari ini? Pesan-pesannya, selalu ditingkatkan rasa solidaritasnya Untuk saudara-saudara yang ada di Sinjabunitabek PSHT Nyawiji Baik, saudara-saudara Kita sudah balik dari Bundaran HI Saudara-saudara semua masih terpantau sangat bersemangat ya Oke, nanti kita balik ke Monas Untuk lihat hiburan yang ada di sana Kita lihat Usai kembali ke Monas Para peserta melakukan gerakan senam masal Yaitu gerakan senam pencaksilat Yang disusun oleh Mas Imam Suyidno Dan menjadi bagian dari kurikulum PSHT Acara dilanjutkan dengan berbagai atraksi pencaksilat Baik tangan kosong maupun senjata tajam Jenis golok, celurit, dan toya Ditemui di sela-sela latihan Mas Tio Sebagai salah satu sesepuh PSHT Jakarta Menyampaikan bahwa pagelaran senam masal ini Digerakan oleh perwakilan dari beberapa cabang di Jakarta Hal ini bermaksud untuk menjalin hubungan antar warga Agar lebih dekat dan guyup rukun Sebentar lagi kita akan tampil Yang terdiri dari beberapa cabang Bergabung menjadi satu Untuk memperagakan senam masal Yang mana sudah kita latihkan beberapa hari yang lalu Dengan diwakilkan para koordinator cabang Insya Allah Insya Allah nanti pagelaran senam masal secara kolosal Itu akan kami sajikan Yang pertama untuk menjalin hubungan antar warga Supaya lebih dekat lagi Supaya guyup rukun Yang kedua Kita tetap menjaga NKRI harga mati Di waktu yang bersamaan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Yang sedang bersepeda bersama Jan Edes Cucu Beliau Menyempatkan mampir di area giat PSHT ini Ditemui Mas Nano dan Mas Armansyah Muharam Ketua Panitia Penyelenggara Menyampaikan salam dari Mas Taufik Ketua Umum PSHT Serta 2.000 pendekar Yang sedang melakukan giat long mars Ya kali ini kita bersama Mas Armans Ketua Panitia pada pagi hari ini Baik untuk kesan-pesan di pagi hari ini apakah Mas? Untuk dulur-dulur semuanya Pesan-pesannya marilah Sesuai dengan tema kita ini Sehati sejarah mempunyai mana yang banyak Tapi dalam hal ini kita singkat Sehati setia hati terhati Sejalan senam dan jalan dalam pagi ini Semoga langkah kita Gerak badan kita Untuk menuju Indonesia yang sehat dan sejahtera Dan juga saya tambahkan Bahwa tadi pagi Kami menyampaikan salam Dari Ketua Umum Dan 2.000 pendekar Persaudaraan Seti Hati Terhati Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dan beliau menyampaikan salam kembali Kepada Ketua Umum kami Mas Taufik Dan 2.000 pendekar PSHT Sejabur di Tabik Terima kasih Kak Mas Sukses Baik Di kemikian acara di pagi hari ini Sekian Sampai ketemu di acara selanjutnya Terima kasih PSHT Jaya Acara ditutup dengan penampilan Cinta Margareta Siswa PSHT Cabang Jakarta Pusat Yang masih duduk di bangku Kelas 6 sekolah dasar Dengan menyanyikan lagu yang berjudul Mekarlah Bunga Trategu Tim media PSHT melaporkan Salam Persaudaraan PSHT Jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!